selamat menikmati menemani Anda di rumah kita kembali akan berbincang-bincang dengan isu-isu terhangat bersama tokoh-tokoh seputar perempuan yang ada di Provinsi Jambi nah kali ini kita kedatangan tamu spesial pemirsa yakni seorang duta baca Provinsi Jambi Kak Rizdianti Savitri ya oke, gimana nih Kak kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik ya di masa pandemi juga oke, boleh dijelaskan kepada pemirsa di rumah profil kakak bagaimana oke seputar profil saya saat ini saya merupakan seorang pegawai di salah satu perusahaan tambang minyak milik negara oke dan juga selain itu saya juga aktif nih terlibat pada sebuah yayasan sosial dan komunitas yayasan tapi kalau sekarang sudah menjadi yayasan kepemudaan di bidang kesehatan yayasan gerakan pesantren sehat apa nih namanya? gerakan pesantren sehat pemirsa baik lalu sekarang profesi kakak bagaimana nih? kalau profesi tadi sebenarnya sudah seperti yang saya seperti di awal jadi saya seorang pegawai di salah satu perusahaan oke baik pemirsa Kak Zianti ini adalah seorang pegawai di salah satu perusahaan pertambangan ya iya oke nah sekarang terpilih menjadi duta baca Provinsi Jambi pemirsa pemenangnya ya kak ya? luar biasa sekali nah duta baca ini setelah saya baca-baca ya ternyata sangat penting sekali ini untuk kegiatan literasi yang ada di Provinsi Jambi nah saya mau tanya nih sama Kak Fitri ya nah bagaimana nih perjalanan menjadi duta baca nah ngapain aja duta baca ini gitu jadi sebenarnya kalau ditanya terkait dengan perjalanan duta baca sendiri kalau misalkan aku menjadi duta baca sendiri itu memang kita mengikuti serangkaian seleksi pada awalnya jadi memang kita diseleksi oleh dinas perpustakaan dan arus biaya Provinsi Jambi dimana memang mereka sedang mencari kader-kader yang bisa menjadi promotor untuk mempromosikan dengar baca setidaknya mereka orang-orang bisa masyarakat bisa dihiat dikerasi seperti itu Salsa itu kalau proses perjalanannya itu itu proses perjalanannya untuk mencapai ke titik duta baca ini apa sih penilaian-penilaian dari juri itu untuk proses menjadi duta baca ini sebenarnya kalau dilihat nilainya cukup komprehensif karena memang yang dinilai dari seleksi awal itu dari kita yang saya bilang cukup banyak antusiasme dari masyarakat yang pendaftar karena mereka juga tergabung dari berbagai macam komunitas bagian literasi dan juga kalau misalkan saya perhatikan saat menjadi peserta mereka juga cukup aktif ketika di tahun awal kita itu diberikan seleksi berupa seleksi administrasi karena kita mengumpulkan profil kita dan kita juga memberikan sebuah pikiran esan terkait dengan minat baca di Provinsi Jambi nah setelah itu kita mulai itu disaring kembali di jaring hingga menjadi 30 besar 30 besar dimana kita akan memasuki tahap selanjutnya itu wawancara wawancara itu dimana kita berhadapan dengan orang-orang yang bisa dibilang sangat mumpuni di bidang literasi itu sendiri juga udah ada duta baca sebelumnya ada nih ya iya udah berapa lama nih duta baca ini ada di Provinsi Jambi sebenarnya kalau duta baca itu sudah-sudah sangat lama sih cuman memang giat dari pemerintah daerah saat ini adalah gimana bisa lebih itu karena melihat kondisi dan fenomena masalah dari merek literasi saat ini begitu sih sasa nah kalau kita kembali lagi ke tahap seleksi tadi setelah masuk ke wawancara kita akhirnya di vangkas lagi hingga 15 besar yang akhirnya ada presentasi resensi buku kita datang ke babak final jadi ada resensi bukunya juga ya buku apa nih yang Kak Fitri suka nih sebenarnya sebenarnya kalau buku yang saya suka bisa dibilang suka sih tapi saya lebih banyak ya buku yang saya minati saya minati saat itu buku yang saya bawa adalah buku kayak Pripahak Sari Goji sama nih dengan judulnya untuk perempuan nah gitu kebetulan buku yang saya bawa juga saya anggap itu sebagai satu jiwa dengan saya gitu nah itu terkait tentang pemberdayaan perempuan sih bagaimana perempuan bisa cerdas secara finansial kalau judulnya sendiri itu juga menarik menurut saya gitu judulnya itu adalah muda, cantik, dan tetap paya itu Pripahak Sari Goji wah betul sekali ya sama milenial sama dengan program kita hari ini pemirsa seputa perempuan nah kedatangan Kak Fitri di seputa perempuan ini sangat apa namanya mengapresiasi ya anak muda yang ada di rumah nah kenapa harus pilih duta baca kenapa enggak duta-duta yang lain nih misalnya sebenarnya mengikuti duta baca itu bukan karena memilih di salah sana kan kan aku mau jadi duta X gini ya aku sudah baca sebenarnya pada itu pada mungkin minat aja sih kalau secara jujurnya aku belum pernah terlibat di dalam dunia literasi sebelumnya tapi minat secara pribadi itu ada dalam dunia literasi itu ada mulai dari bagaimana aku suka dengan elama yang menulis kemudian juga aku suka walaupun memang di rumahku secara pribadi belum ada buku yang memang tersusun seperti perpusatkan tapi itu adalah salah satu cita-cita gimana buku-buku itu udah kita kumpulin aku, adikku semuanya kita juga udah suka banget ngumpulin buku sejak kapan nih suka baca? kalau suka baca kalau menurut saya sih suka baca dari kita kecil sebenarnya udah seneng sepertinya ya gitu mungkin yang menjadi arahannya adalah mungkin lebih kepadanya jenis bacaan apa yang dibaca karena kan setiap dari kita pasti membaca karena setiap orang beda ya paling referensi dari bacaan apa yang setiap baca berarti sejak kecil memang harus kita suka baca sebenarnya setidaknya gimana membaca tapi minat keliterasinya baru sekarang ini minatnya ya kalau berkecimpungnya itu sebenarnya belum pernah terjun langsung misalkan gini karena kan selama ini saya tergabung sama komunitas yang tergerak di bidang kesehatan iya kesehatan ya tapi kalau misalkan yang secara minat pribadi itu gak ada baik pemirsa Kak Zianti ini adalah seorang kita baca provinsi Jambi namun kita akan jeda sejenak tetap jangan kemana-mana tetap di segmen berikutnya pemirsa kembali lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia masih bersama duta baca provinsi Jambi Kak Zianti Fitri baik pemirsa bicara tentang duta baca nih dimana pandangan kakak tentang literasi membaca di provinsi Jambi ini menarik nih karena kebanyakan dari masyarakat mungkin memandang literasi itu hanya sekedar membaca padahal literasi itu sendiri lebih dari sekedar hanya membaca menulis dan berhitung Salsa yang perlu kita berikan pemahaman lebih lah aku pun juga jujur dapat pemahaman lebih tentang literasi itu setelah mengikuti duta baca setelah jadi duta nih ya setelah mengikuti sebenarnya tidak menjadi duta tapi proses menjadi duta itu kita ada bukalan nah itu dia tadi satu hal yang menarik tentang literasi adalah literasi ini tidak hanya sekedar membaca menulis dan berhitung tapi literasi ini juga berkaitan erat tentang bagaimana kita bisa inovatif dan adaptif di tengah tantangan yang sedang menerpa saat ini nah itu sebenarnya dimaknai dengan literasi karena kalau dari literasi itu sendiri itu tidak hanya sekedar literasi pendidikan literasi buku tapi juga ada literasi informasi ada literasi keuangan jadi sangat luas cakupannya jadi literasi ini sangat luas cakupannya ya kak ya nah jadi pandangan kakak di literasi kegiatan literasi di Provinsi Jambi ini dalam membaca itu gimana nih pandangannya gitu apakah minat bacanya di Provinsi Jambi meningkat atau minat baca di Provinsi Jambi menurun menurut kakak bagaimana nih oke baik jadi untuk literasi sendiri sebenarnya kalau misalnya kita lihat dalam data atau kita bermain angka gitu memang saat ini kalau bisa diibaratkan itu satu berbanding seribu untuk minat baca satu berbanding seribu satu berbanding seribu jadi minat baca dari masyarakat lah gitu sedangkan kita ketahui kalau satu berbanding seribu terus kita coba konversikan kepada jutaan 250-270 juta saling menduduk nah berarti berapa dong minat bacanya nah itu sih sebenarnya jadi kalau misalkan dari Indonesia berarti otomatis secara akumulatif dan secara grafinya berarti di Jambi berarti minat bacanya sedang rendah nah itu sih kalau melihat memang begitu tambah kita ini saat ini sedang benar-benar hidup di tengah revolusi industri 14,0 dimana segala macam kecanggih teknologi yang sungguh sebenarnya membanyakan kita sebenarnya sebenarnya memudahkan kita sebenarnya memudahkan cuman itu tadi ya setiap kalau misalkan kita bisa ibaratkan itu saya pernah baca mempatah yang mengatakan bahwa teknologi itu seperti dua mata pisau kalau misalkan kita bisa menggunakannya dengan sangat baik bisa gak permanfaat tapi juga sebaliknya banyak hal-hal mudorot mungkin yang sering kita dapatkan seperti membaca-membaca di sosial media terkadang kita ambil komponen dan status seperti itu tapi kalau misalkan kita bisa memanfaatkan teknologi yang baik kita justru bisa mengakses buku-buku literatur yang sebenarnya sangat luas dan udah digapai tanpa harus mana-mana tinggal kamu buka gawai kamu kamu bisa akses itu gimana aja iya benar-benar gitu sih nah kalau balik lagi ke pada jambinya itu sendiri memang di jambi itu aku lihat sih untuk komponen sebagian literasi itu luar biasa banyak banget banyak ya banyak sih aku bilang teman-teman dari forum pekerasasi kemudian ada rumah baca itu akan banyak sekali teman-teman yang bergerak di bidang itu menurut itu sangat luar biasa nah hal apa sebenarnya yang menjadi sangat baik ke depannya ini adalah sebuah aksi kolaborasi menurutku gitu jadi ketika kita melihat ada sebuah fenomena nih ada turunnya minat baca gini nah hal apa yang bisa kita lakukan ya itu tadi kolaborasi 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 antar komunitas antar individu antar lembaga gitu bersatu padulah gimana bisa membagikan hal tersebut kolaborasi menurut kakak disini udah ini gak sih udah saling membantu gak dalam komunitasnya dalam literasi kalau saya bilang sih untuk kolaborasi sudah mulai dilakukan sudah mulai dilakukan gitu untuk mengenai masukannya dan juga kemarin kita juga sudah sempat berkolaborasi secara daring dengan forum forget literasi untuk mempromosikan sudah ada ya memberikan pemahaman gitu secara daring mengenai apa itu literasi gitu nah mungkin memang kalau misalkan kita kembali lagi penyat salsa kepada apa ya kira-kira Dutama cuman ngapain sih apakah cuma cuma baca doang kadang-kadang ini udah selempang nih udah duduk manis cantik sudah ya habis itu ya ganteng lah ibaratnya gitu ya karena kan gak cuma perempuan gitu ya ganteng lah gitu udah dateng lah di kondangan gini-gini sebenarnya esensi dari Duta itu sebenarnya adalah lebih kepada mencari sosok mencari sosok sih kalau misalkan kita ingat dengan Pemakasih Ngarso Ingmadiomongonkarso Ingmarsok Tulodo nah itu dimana sebenarnya yang dibutuhkan saat ini adalah kader-kader gitu nah si kader-kader itu kalau Duta tadi yang dibentuk oleh Duta ya nah peran kakak jadi Duta Baca ini untuk provinsi Jambi bagaimana nih perannya perannya nah kalau Duta Baca ini sendiri salsa sebenarnya tidak peran aku aja peran seluruh Duta Baca kebetulan saya di posisi terbaik satu aja nah kalau peran dari Duta Baca ini sendiri adalah bagaimana bisa menjadi promotor promotor untuk dapat menyuruhkan minat baca dilakukan masyarakat nah sesimpel sesimpel itu untuk jadi tapi sangat luas kalau kita coba menerjemahkan kalimat tadi itu lebih dalam bener-bener nah untuk Duta Baca sendiri setelah terpilih apa program-program selanjutnya apakah ada nih dari Kak Fitri kan tentu ada ya programnya nah untuk program dari Duta Baca sendiri sebenarnya saya tidak bisa membeberkan lebih dahulu karena ini masih itu ya masih rahasia atau enggak karena sebenarnya programnya itu sudah ada rancangan dari teman-teman sudah ada rasa yang mungkin kalau misalkan saya bukturkan itu lebih dahulu bukan surprise ya pemirsa bukan surprise lagi ya bener jadi insya Allah kalau giat dari teman-teman ada karena juga kita kalau dibandingkan Dutala ini masa jabatan ini juga lama gimana kita bisa sih dapat secara apa ya secara tepat sasaran kalau misalkan giat-giat yang dilakukan nah untuk sementara giat yang akan dilakukan kecana itu pasti berkumpul dari hingga di penghujung tahun 2021 kalau programnya kira-kira program literasinya di Provinsi Jambis dalam lingkup Provinsi di Kabupaten atau di Pedesan nah untuk lingkup Provinsi karena memang kebetulan Duta Bacei Bersepuluh ini tidak hanya berasal dari Kota Jangdi tapi juga memang ada seorang pegiat literasi yang berasal dari Kabupaten Tanjung Jambung Baru kemudian juga ada yang saat ini sedang berkumpul di Duta Bacei Bersepuluh ini banyak ya kan seperti itu nanti kolaborasi membantu juga ya saling membantu gitu ya lebih kepada mungkin bersatu bersatu ya karena kan kita tidak dalam satu lingkup Duta Baca jadi mungkin kita butuh kolaborator yang di luar dari Duta Baca gitu mungkin kita bisa meminta apa ya bantuan ataupun setidaknya kolaborasi dengan komunitas-komunitas pegiat literasi baik pemirsa Kak Bianti udah sharing-sharing tentang Duta Baca itu perannya bagaimana terus juga programnya seperti apa namun pemirsa ini masih menjadi tanda tanya programnya seperti apa kita dibikin penasaran nih pemirsa baik untuk menggali lebih dalam siapakah Kak Zianti Fitri ini nah jangan kemana-mana tetap di segmen selanjutnya pemirsa pemirsa kembali lagi bersama saya Salsayu Amelia masih bersama Kak Rizianti Fitri nah Kak Fitri menyimak obrolan sebelumnya kita ingin menggali-gali nih lebih dalam Kak Fitri dalam Duta Baca ini nah selama jadi Duta Baca kesulitannya apa boleh di share kepada pemirsa di rumah oke baik pemirsa kesulitan menjadi Duta Baca ya sebenarnya sejauh ini sebelum menemukan kesulitan sejauh ini belum mungkin lebih kepada tantangannya sih lebih kepada tantangan kepada diri sendiri bagaimana kita bisa menggerakkan kelompok teman-teman semuanya untuk menemukan jadwal kita yang padu karena kan begini sobatnya ada di rumah gitu ya makgilnya ya jadi begini karena memang Duta Baca yang sudah terpilih ini tidak hanya saya tapi dari rekan-rekan saya itu juga mayoritas juga memiliki kesibukan seperti pekerjaan ada yang dosen kemudian ada yang wah ada yang dosen ada yang dokter menurut saya untuk mencocokkan di dalam internal kita sendiri itu menjadi tantangan tapi itu tidak hal-hal jadi tantangan ini tidak membuat kita sulit ya tidak membuat sulit lebih kepada hal tersebut tantangan ini buat pemuda di rumah juga kalau misalnya tahun depan ada lagi nih Duta Baca apa enggak kalau setahu saya tidak ada tidak ada ya karena memang dalam Duta Baca ini kalau Pak Mirsalia tidak merupakan annual event ya kalau misalnya mengajang tahunan nih bahwa Duta Baca sekian ada jepret ada enggak enggak ya tapi memang lebih kepada kinerjanya jadi memang oh ya ini dua tahun nih coba deh dibuat sebuah kerakan atau inovasi apa lah gitu jadi Duta Baca ini jabatannya dua tahun ya Kak Fitri untuk periode saya dua tahun wah luar biasa sekali malah justru tiga tahun tiga tahun lebih banyak gitu lebih lama jadi memang kita harus programnya itu harus matang ya karena ini tiga tahun udah lama banget jadi sebenarnya lebih kepada aksi sih kita tidak menjanjikan program kalau prinsip di saya sih tidak menjanjikan program oh bakal ada program yang penting gerak-gerak terus-terus gerak-gerak yang penting ada gerakan aksinya ya daripada karena lebih kita untuk membuktikannya seperti apa ya karena minat baca itu ini tergantung dari sikap seseorang sifat seseorang ya gimana dia sifat malasnya membaca gimana tuh sebenarnya kalau minat baca itu sebenarnya memang menjadi tanggung jawab diri sendiri gitu iya ya memang benar karena fungsinya kalau misalnya kita bisa kembalikan kepada orang lain orang lain itu duta yang hadirin sekalipun kita adalah tujuannya adalah sebagai booster gitu kepada goalsnya kita ya nah bagaimana cara menggiatkan literasi di tengah pemuda saat ini gimana nih kalau menurut kakak apalagi di era digital ya kan ini lebih kepada solusi berarti ya solusinya apa kita sudah baca itu solusi jadi ada adanya sosok hadir yang bisa memberikan apa ya influencer ya menginfluence gitu kepada influencer duta baca masyarakat gitu nah itu sebenarnya salah satu salah satu bentuk dari solusi hadirnya duta baca itu satu gitu yang kedua caranya adalah bagaimana nih setelah ada influencer nah setelah itu menemukan minat baca itu tadi kegiatan-kegiatan inovatif inovasi gitu nah itu tadi makanya mulai nih kita dari dari duta baca sendiri tuh gimana kayak kalau kita ketahui kan pemuda ini sangat aktif namanya di dunia jejaring sosial gitu nah bagaimana kita bisa menjangkau setidaknya mencoba mempengaruhi atau memberikan setidaknya boosting-boosting terkait dengan duta baca itu di jejaring sosial media saat ini menjadi influencer literasi ya iya jadi setidaknya kan teman-teman yang juga tergabung tuh kan juga yang lainnya juga influencer menurut saya itu lebih kepada tapi kalau di tengah pandemi ini promosinya lebih ke media sosial ya iya bener karena sebenarnya media sosial itu sudah sebagai curug besar sih kalau menurut saya jangkauannya juga lebih banyak ya iya karena rata-rata kalau kita lihat sih ke presentasinya sendiri itu sasa mereka kemudian itu bermainnya dicurub-curub dunia maya saat ini kan bahkan kalau misalkannya ini aja deh kalau misalkan orang jualan saat ini di antara mereka yang jualan di landing page dengan mereka jualan langsung kan akan lebih teman-teman mereka yang jualan di landing page nah gitu dia itu lah seperti itulah kira-kira analoginya ketika kita menjadi duta ya gimana biar bisa promosinya berarti kan sosial media harus diaktifkan gitu sih ya bener-bener nah sekarang harapan dan motivasi Kak Fitri ini boleh di-share kepada pemirsa di rumah dan kebetulan yang nonton nih bukan hanya pemirsa ibu-ibu ya juga pemuda-pemuda yang ada di provinsi Jambi ini boleh menjadikan apresiasi untuk mereka yang ada di rumah kalau misalnya saya secara pribadi itu ada sebuah apa ya aku bilang foto atau kepatah mungkin untuk diri sendiri sih wherever you are be all and be passionate there gitu sih kalau aku begitu nah tapi kalau untuk teman-teman semuanya gitu karena kita berkata dengan literasi mimpi if you have a dream you must be so apa ya so proaktif lah proaktif gitu kalau aku punya mimpi setidaknya kamu harus punya lah biar secara pribadi gitu ingat aja kalau punya mimpi berarti aku harus literasi nih aku harus terbaik baca nih gitu karena itu sih yang bisa nganterin kita ke mimpi kita karena berawal dari sebuah mimpi baru bisa jadi kenyataan ya Kak ya bener gitu baik pemirsa luar biasa sekali nih Kak Fitri dalam perbincangan kita pada hari ini pemirsa tentunya Kak Zianti ini adalah seorang duta baca dan sebelumnya juga berada di komunitas eh yayasan ya yayasan 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 GPF Negeraka Pesantren Sehat pemirsa dan memang perbincangan kali ini tentang duta baca atau kegiatan literasi yang memang sangat penting untuk masyarakat yang ada di rumah karena memang pemuda saat ini minat bacanya itu rendah kalau untuk di provinsi Jambi ya apalagi kita diri sendiri pun lebih apa namanya meng apa nam proaktif ya Kakak bilang tadi proaktif pemirsa nah baik pemirsa waktu saya menemani Anda sangat terbatas pemirsa di pagi hari ini pemirsa saksikan terus BTV seputar perempuan hanya di BTV Jambi cerdas bersinerji wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh